Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak melalui pelayanan haji dan umroh pada tahun ini akan memberangkatkan sebanyak 653 calon jemaah haji reguler asal Kabupaten Lebak. Dari jumlah tersebut, 288 merupakan calon jemaah haji laki-laki dan 363 calon jemaah haji perempuan. Sedangkan calon jemaah haji yang akan diberangkatkan berusia antara 18 hingga 91 tahun. Pada pemberangkatan tahun ini, calon jemaah haji asal Kabupaten Lebak dibagi dalam dua kloter penerbangan yaitu kloter 29 yang akan diberangkatkan pada tanggal 24 Mei 2024 dengan jumlah jemaah sebanyak 440 orang dan kloter 34 sebanyak 213 orang dan keberangkatannya pada tanggal 26 Mei 2024 Sebelum berangkat ke Tanah Suci, para calon jemaah haji ini telah mengikuti serangkaian tahapan mulai kesehatan sampai bimbingan manasik haji baik diselenggarakan oleh Kemenag Lebak maupun KBIH yang diselenggarakan minggu 5 Mei 2024 lalu Untuk jemaah reguler yang berangkat sebanyak 653 orang dengan jumlah laki-laki 288 orang sama perempuan itu 365 orang Pihak Kementerian Agama Kabupaten Lebak juga mengingatkan kepada calon jemaah yang akan berangkat untuk menjaga kesehatan agar bisa lancar saat menjalankan ibadah haji Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak